Ya, pemirsa menjadi tukang ojek selama 20 tahun dengan penghasilan tak lebih dari 60 ribu per hari. Tak membuat Zainun Hadidi patah semangat untuk mewujudkan mimpi anaknya menjadi sarjana. Ia mengungkapkan semua ini karena semangat dari anak-anak dan istri tercintanya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat nikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindaudina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV, inspirasi kita. Zainun Hadidi, yang biasa di Sapa Hadidi, merupakan warga puluran telanai pura kota Jambi. Selama bertahun-tahun Hadidi menggantungkan hidupnya dan keluarganya sebagai tukang ojek. Hadidi telah menjadi tukang ojek pangkala sejak 2022 dan saat ini ia tinggal bersama istri dan dua orang anaknya. Untuk menafkahi keluarganya, Pak Hadidi setiap paginya hingga sore menjadi tukang ojek dengan penghasilan yang pas-pasak. Apalagi bila dalam kondisi sepi penumpang, dalam sehari ia hanya mendapatkan 10 ribu rupiah, bahkan dalam kondisi tertentu ia pernah tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Sedangkan bila ramai, penghasilan yang ia dapatkan tak lebih dari 60 ribu rupiah. Ia juga mengungkapkan sejak maraknya ojek online dan pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu, penumpang yang ia dapatkan semakin berkurang. Karena sepinya penumpang, ia juga sempat ingin pindah menjadi ojek online. Namun karena kondisinya yang sudah lanjut usia dan matanya yang rabun, membuat harus mengubur keinginannya tersebut. Walaupun demikian, Pak Hadidi berhasil menguliakan kedua orang anaknya. Ini pun tak luput dari pangguan dan semangat dari istri tercintanya. Bahkan ia mengakui merupakan sebuah kebanggaan tersendiri baginya, yang hanya seorang tukang ojek panggalan, namun berhasil mengantarkan anak-anaknya menjadi sarjana. Di FD12, 10 orang berhasil lagi, 10 orang berhasil lagi, 10 orang berhasil lagi, 10 orang berhasil lagi. Karena 2, 9 dan 1, yang kedua panggilan, 2 orang berhasil lagi, karena menemukan pekerjaan di interpah, yang nomor 2, nanti lagi panggilan masih berhasil lagi. Untuk penghasilan, sekarang menjak corona terakhir kelahiran nilai, jantan dari 2019, semakin berkurang. Terima kasih.